Mams, perawatan rambut bagi ibu hamil sama pentingnya loh dengan perawatan kulit. Namun sama seperti perawatan kulit, perawatan rambut ibu hamil perlu dipilih dengan hati-hati ya. Pasalnya, jika mams salah dalam merawat rambut, tentu mams bisa mengalami efek samping seperti rambut kering dan kusam sampai kerontokan. Melangsir dari Vogue, menunjukkan bahwa memilih perawatan rambut yang aman untuk ibu hamil wajib dilakukan. Seperti apa ya mams? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe youtube nakita channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari nakita. Kramas dengan sampo yang bebas paraben Perawatan rambut pertama yang bisa ibu hamil lakukan adalah dengan rutin kramas. Seperti diketahui, beberapa perempuan sering merasa lebih geras saat hamil. Oleh karena itu, rutin kramas bisa ibu hamil lakukan untuk merawat rambut selama kehamilan. Namun, mams perlu selektif dalam memilih produk perawatan rambut ini. Salah satunya, mams disarankan untuk menggunakan sampo yang bebas paraben, pewangi buatan, serta bahan kimia lain. Selain itu, mams juga disarankan agar menggunakan sampo yang memiliki kandungan lebih ringan. Pasalnya, kandungan kimia seperti paraben dan pewangi buatan akan berdampak pada iritasi kulit. Masker rambut Salah satu masalah rambut yang sering diadapi ibu hamil adalah kerontokan dan rambut kusam. Untuk mengatasi masalah tersebut, mams bisa rutin melakukan masker rambut dari bahan alami. Campuran bahan alami yang bisa dicoba adalah telur, madu, hingga cuka apel. Dalam hal ini, mams bisa mengaplikasikan campuran bahan masker tersebut pada rambut basah. Lalu, tunggu selama beberapa menit sebelum akhirnya dibilas hingga bersih. Menghindari puwarnaan rambut Selama kehamilan, mams tentu tidak disarankan untuk mewarnai rambut ya, apalagi ketika usia kandungan masih tergolong muda. Pasalnya, bahan-bahan kimia yang terkandung dalam produk kewarnaan rambut bisa membuat folikel rambut terbuka, sehingga bisa memicu timbulnya iritasi hebat. Terima kasih telah menonton!